Kek mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga Dan diberi kemudahan segala urusannya Alhamdulillah kita ketemu lagi nih kawan-kawan Di program kesayangan kita Masih di KEMU Kek mana ya Ustadz? Nah kali ini kita masih berada di Kota Medan Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Yaudah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama Tetap di KEMU Kek mana ya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba' Para pemirsa Rosya TV Di mana saja Anda berada Rahimani wa rahmakumullah Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang Hukum anak-anak kecil yang mereka bermain di masjid Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Sebelum kita menjawab pertanyaan ini Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fik Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Taufik dan hidayahnya kepada kita Agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sampai akhir hayat kita Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah Sesungguhnya Masjid Itu rumah Allah subhanahu wa ta'ala Itu dibangun adalah Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah al-jin ayat 18 Allah katakan Allah berfirman yang artinya Dan sesungguhnya masjid-masjid itu Adalah milik Allah Untuk Allah Maka janganlah kalian Beribadah Berdoa Bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Yang lainnya Selain Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini Menjelaskan Larangan untuk Beribadah Berdoa Kepada selain Allah di dalam masjid Ini menunjukkan bahwasannya Masjid adalah tempat ibadah Yang ditujukan hanya Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi salallahu alaihi wasalam Dalam hadis yang diribadahkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Kuasanya Anas bin Malik Radhiallahu anhu Mengkabarkan Ada seorang Arab Badui Yang dia Kencing di dalam masjid Lalu Sahabat-sahabat Yang ada Di dalam masjid ketika itu Ingin mengusirnya Sementara dalam kondisi Sudah Buang air kecil Lalu Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Mencegah para sahabat Agar tidak mengusir dan Menyingkirkannya Dalam kondisi dia Masih kencing Kemudian Setelah selesai Nabi salallahu alaihi wasalam Meminta kepada para sahabat Untuk menghadirkan air Lalu Rasulullah pun Menuangkan Air itu Pada Bekas Kencing Arab Badui tersebut Lalu Beliau Sallallahu alaihi wasalam Bersabda kepada Arab Badui itu Beliau mengatakan Sallallahu alaihi wasalam Kata Nabi salallahu alaihi wasalam Sesungguhnya Masjid-masjid ini Tidak layak Untuk sedikit pun Dari Air seni ini Dan kotoran-kotoran Yang lainnya Sesungguhnya Masjid ini Hanyalah untuk Berfikir kepada Allah Untuk salat Demikian para Untuk membaca Al-Quran Baik para hamba Allah Rahimah Ini warahmatullah Ini penjelasan yang Jelas Dan tegas Dari Nabi salallahu alaihi wasalam Bahwa Masjid Itu dibangun Memang Untuk tujuan Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Perlu kita ketahui Bahwasannya Nabi salallahu alaihi wasalam Pernah memberikan Keringanan Ruhsah Dispensasi Untuk Orang-orang Habasyah Yang ketika itu Mereka Diberikan izin Oleh Nabi salallahu alaihi wasalam Untuk bermain-main Di dalam masjid Dalam hadis Yang diriwetkan Oleh Imam Al-Bukhar Di dalam kitab suhihnya Dari Ibunda Aisyah Radiyallahu anha Beliau mengatakan Laqadara'aitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Yauman Ala Babi Hujrati Sungguh Dahulu aku pernah melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Di satu hari Itu berada Di Pintu Kamarku Atau Pintu rumahku Walhabasyatu Yal'abuna Filmasjidi Sementara Orang-orang Habasyah Ketika itu Mereka Bermain-main Dalam masjid Dalam Riwet yang lain Disebutkan Bahasanya permainan Mereka ini Adalah permainan Perang-perangan Seperti Latihan Perang Sedangkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Ketika itu Menutupiku Dengan Selendang beliau Anduru Ila Laibihim Agar aku bisa Melihat permainan Mereka Nah ini Teladan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Yang memberikan Dispensasi Kepada Orang-orang Habasyah Untuk Bermain Di masjid Sebagai bentuk Ya Bersikap Lemah-lembut Kepada mereka Baik Paraham Allah Rahim Warah Koma Allah Memberikan Kesempatan Kepada Anak-anak Untuk Bermain Di dalam Masjid Sembari Memberikan Edukasi Kepada Mereka Bahwasanya Masjid ini Adalah Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Jangan Bermain-main Di dalam Masjid Ketika Dalam Kondisi Beribadah Kepada Allah Seperti Dalam Kondisi Sholat Mereka Bermain Dalam Kondisi Ada Membaca Al-Quran Atau Sedang Diselenggarakan Kajian Kajian Mereka Bermain-main Atau Memang Suara Yang Keras Nah Ini Butuh Untuk Diberikan Edukasi Pendidikan Pengajaran Kepada Mereka Bahwasanya Hal itu Tidaklah Dibolehkan Ada pun Dalam Kondisi Ketika Masjid Tidak Diselenggarakan Kegiatan Ibadah Apapun Seperti Contohnya Di Waktu Kondisi Antara Waktu Duhur Dengan Waktu Asar Begitu Juga Waktu Asar Kewaktu Maghrib Dan Seterusnya Dimana Ketika Itu Tidak Ada Disengarakan Kegiatan Kegiatan Ibadah Maka Berikan Dispensasi Kepada Mereka Untuk Bisa Menikmati Suasana Masjid Dengan Bermain-main Sebari Menjaga Adab Adab Dalam Masjid Tidak Mengotori Masjid Tentunya Ini Perlunya Dikomunikasikan Dengan Pihak Pengurus Kemakmuran Masjid Agar Tentunya Tidak Terjadi Miskomunikasi Demikian Tapi Perlu Kita Telah Dani Rasulullah S.A.W. Bahwasannya Beliau Pernah Memberikan Dispensasi Bagi Bagi Orang-orang Habasyah Sebagai Bentuk Berlaku Lemah Lembut Kepada Mereka Untuk Mereka Bermain Di Dalam Masjid Semoga Ini Mencerahkan Dan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Sudah Jelas ya Kawan-kawan Jawaban Dari Ustaz Nah Semoga Bisa Menambah Ilmu Kita Semua Dan Jangan Lupa Mengamalkannya Sekarang Kita Lanjut Kepertanyaan Selanjutnya Kaya Mana Ya Ustaz Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Aladzi Arsala Rasulahu Bilhuda Wa dinil Haqqi Liudhirahu Alad-dini Kullihi Wa kafabillahi Syahida Wa ashadu An la ilaha Illallah Wahdahu La syarikalah Wa ashadu Anna muhammadan Abduhu Warasuluhu Lanabiyya Ba'dah Amma ba'd Para pemirsa Rasyad TV Dimana Saja Anda berada Rahimani Warahmatullahi Ada pertanyaan Dari saudara Kita Yang menanyakan Tentang Larangan Duduk Di pemakaman Tadkala Menghantarkan Jenazah Baik Para hamba Allah Rahimani Warahmatullahi Sebelum Sebelum kita Menjawab pertanyaan Ini Kami ucapkan Syukran Jazilan Wa jazakallahu Khairan Semoga Allah Subhanahu Menambahkan Ilmu Kepada Kita semua Dengan ilmu Yang bermanfaat Tentunya Farahmatullahi Warahmatullahi 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 Bagi orang Yang Menghantarkan Jenazah Ketahuilah Bahwasanya Dilarang untuk Duduk Atau Adabnya Adalah Tidak Duduk Sebelum Diletakkannya Jenazah tersebut Begitu Diletakkan Diturunkan Yaitu Di sisi kuburan Atau Diturunkan Ke Liang Lahat Ini Berdasarkan Hadis Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu Anhu Yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dia bersabda Apabila Kalian melihat Jenazah Maka Berdirilah Hadis Ini Hadis Yang Direbutkan Oleh Bukhari Muslim Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Apabila Kalian melihat Jenazah Maka Berdirilah Maka Siapa Saja Yang Mengiringi Jenazah Tersebut Maksudnya Sampai Kekuburan Maka Janganlah Dia duduk Sampai Diletakkan Jenazah Tersebut Bisa Maksudnya Ini Diletakkan Dari Punda Kesisi Kuburan Atau Diletakkan Di Yang Lahat Baik Para Hamba Allah Rahimani Warahmukum Allah Hanya Saja Duduk Disini Tidak Boleh Duduk Di Atas Kuburan Para Hamba Allah Rahimani Warahmukum Allah Andaikan Sudah Diletakkan Jenazah Tersebut Ya Maka Dipersilahkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Untuk Duduk Hanya Saja Dilarang Untuk Duduk Di Atas Kuburan Karena Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Dalam Hadis Yang Dirikan Oleh Imam Muslim Dalam Kitab Sahihnya Dia Mengatakan La 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 Tajlisu Alal Kuburi Walat Tusallu Ilayha Kata Nabi Sallallahu Sallam La Tajlisu Alal Kuburi Janganlah Kalian Duduk Duduk Di Atas Kuburan Walat Tusallu Ilayha Dan Janganlah Kalian Sholat Menghadap Kuburan Ini Larangan Yang Tegas Lagi Jelas Dari Nabi Sallallahu Sallam Bahkan Bukan Hanya Bukan Hanya Adanya Larangan Bahkan Adanya Ancaman Bahkan Ancaman Ini Lebih Dahsyat Ketimbang Kalau Kita Memijak Atau Menginjak Bara Api Dalam Hadis Yang Diribatkan Juga Oleh Imam Muslim Dalam Kitab Sahihnya Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dia Bersabda Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Artinya Sungguh Salah 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 Seorang Di Antara Kalian Duduk Di Atas Bara Api Lalu Fatuhriqa Siabahu Lalu Bara Api Itu Membakar Pakaiannya Fatah Fatah Sampai Menembus Kepada Kulitnya Khairul Lahu Itu Lebih Baik Baginya Min An Yaj Bisa Ala Qabrin Daripada Dia Duduk Di Atas Kuburan Masya Allah Lihat Ini Ancaman Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bagi Orang Yang Duduk Di Atas Kuburan Itu Ternyata Ancamannya Itu Lebih Parah Lebih Dahsyat Ketimbang Kalau Dia Menginjak Atau Duduk Di Atas Bara Api Parah Allah Rahimah Oleh Karenanya Jangan Kita Duduk Di Atas Kuburan Maka Hendaknya Bila kita Ingin Duduk Maka Hindari Kuburan Silahkan Duduk Di Sisi Kuburan Yang Tidak Tepat Di Atas Kuburan Yang Ada Di Sekitarnya Atau Di Jalanan Yang Ada Di Sisi Kuburan Tersebut Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Taufik Kepada Kita Untuk Senantiasa Taat Kepada Allah Dan Rasul Amin Semoga Bermanfaat Wassalamuala Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Yajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Man Wala Wala Hawla Wala Quwata Para Pemirsa Roshat TV Di mana saja Anda berada Rahimani Warahmatullahi Ada pertanyaan Dari saudara kita Yang menanyakan Tentang Hukum Melihat Aurat Waria Yaitu Laki-laki Yang Berubah Penampilannya Menjadi Wanita Atau Seperti Wanita Baik Para Hamba Rahimani Warahmatullahi Sebelum Kita Menjawab Pertanyaan Ini Kami Ucapkan Syukran Jazilan Wajaza Kallahu Khairah Wabarak Allah Fik Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Ilmu Yang Bermanfaat Kepada Kita Yang Bisa Menghantarkan Kita Menuju Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Para Hamba Dalam Masalah Yang Ditanyakan Ini Ada Rincian Baik Para Hamba Wa Rahimani Wa Rahimakum Allah Bila Waria Tersebut Yang Dilihat Oleh Seseorang Itu Adalah Termasuk Anggota Keluarganya Orang Yang Menjadi Mahromnya Maka Tidak Boleh Untuk Melihat Sepakat Para Ulama Tidak Boleh Untuk Melihat Bahagian Bokongnya Atau Bahagian Pahanya Karena Sesungguhnya Rasulullah Rasulullah Sallallahu Bersabda Dalam Hadis Yang Dirikan Oleh Imam Muslim Tidak 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 Boleh Seorang Laki-laki Melihat Kepada Aurat Laki-laki Dan Tidak Boleh Seorang Perempuan Melihat Kepada Aurat Perempuan Yang Lainnya Apabila Orang Yang Melihat Tersebut Adalah Orang Yang Lain Orang Yang Tidak Memiliki Hubungan Kekerabatan Hubungan Kemahraman Dengan Waria Tersebut Laki-laki Yang Berpenampilan Wanita Maka Ketahuilah Sesungguhnya Bila Melihatnya Dengan Penuh Kerehatan Dan Dia Menikmati Aurat Tersebut Ketika Dia Lihat Walaupun Yang Dilihatnya Adalah Bahagian Bahagian Yang Boleh Bagi Seorang Laki-laki Untuk Melihat Laki-laki Yang Lain Seperti Contohnya Melihat Leher Melihat Lengan Melihat Punggung Yang Waria Ini Adalah Asalnya Seorang Laki-laki Apabila Dia Melihat Bagian-bagian Yang Sesungguhnya Asalnya Bukan Aurat Bagi Laki-laki Namun Orang Yang Melihatnya Itu Menikmati Merasa Ledhat Dan Dia Terbayang Dan Menginginkan Maka Ketahuilah Ini Merupakan Sebuah Hal Yang Terlarang Karena Ini Bisa Menghantarkan Kepada Perzinahan Bahkan Ini Perzinahan Setidaknya Adalah Sama Jenis Dan Ini Lebih Parah Ketimbang Berzina Dengan Lawan Jenis Baik Parah Allah Rahimani War Rahimakum Allah Aurat Seorang Waria Apabila Dia Telah Berubah Menjadi Wanita Maka Ini Diharamkan Disebabkan Karena Berpotensi Bagi Orang Yang Melihatnya Untuk Menikmatinya Untuk Menginginkannya Karena Ada Keserupaan Dengan Bentuk Bentuk Tubuh Wanita Karena Hal Ini Maka Diharamkan Untuk Melihatnya Semoga Allah Menjauhkan Kita Dari Segala Keburukan Dalam Kehidupan Dunia Dan Akhirat Kita Assalamuala Assalamuala Wa Ala Ali Wa Ashabihi Yajum Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi Kamu Yang Mempunyai Pertanyaan Pria Al-Agama Silahkan Kirim Video Pertanyaan Kamu Menggunakan HP Atau Kamera Ke Nomor Whatsapp 0822 8888 6630 Atau Kirim Ke Email Kami Rashad.tv At Gimel.com Dengan Format Isi Video Nama Alamat Dan Pertanyaan Yang Akan Kamu Tanyakan Ayo Kirim Pertanyaan Kamu Dan Tunggu Jawabannya Di Kemu Ke Mana Ya Ustadz Alhamdulillah Kita Telah Sampai Di Pertanyaan Terakhir Hari Ini Nah Semoga Apa Yang Disampaikan Ustadz Tadi Bisa Menambah Ilmu Agama Kita Semua Ingat Ya Kawan Kawan Menuntut Ilmu Agama Itu Wajib Loh Atas Setiap Muslim Dan Terima Kasih Telah Menyaksikan Episode Cameo Kali Ini Insya Allah Sampai Jumpa Lagi Di Episode Episode Cameo Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh